Oh, videonya lucu banget. Aku nggak ngerti lagi. Oh, apa itu? Jejak coklat yang luar biasa. Hmm, aku harus cari tahu kemana arahnya. Baiklah, aku mengukuti jejaknya. Wah, ini sangat panjang. Dan apa itu? Wah, air mancur coklat. Ini keren banget. Wah, air mancur coklat. Oh, hai Emma. Jadi apa ini sebuah tantangan? Baiklah, ayo mulai. Wah, ini coklat asli. Aku ingin mencobanya. Hei, hanya saja tidak dengan jarimu. Lihat, kamu harus mengambil sesuatu dari ini. Baiklah, aku pilih yang ini. Wah, itu anggur. Apa kamu melihatnya? Aku suka banget. Nah, datang ke sini. Tapi, tunggu sebentar. Aku lebih suka mencengupkannya ke dalam coklat. Nah, inilah yang aku butuhkan. Aku bisa mulai. Hmm, ini enak banget. Coklat sangat cocok dengan anggur. Wow. Nyam. Hebat. Dan sekarang giliranku. Ini atau yang itu? Baiklah, aku pilih dia. Jadi apa? Bawang putih? Oh, kamu serius? Jangan ini. Aku tidak suka bawang putih. Aku harus menghabiskan coklat untuk itu. Ini bahkan terlihat mengerikan. Bagaimana aku bisa menggigitnya? Oh. Ini mengerikan. Aku harus menghabiskan semuanya. Ini kan tantangan. Oh, ayolah. Dasar bawang konyol. Sepertinya, kapan ini berakhir? Oh ya, sepertinya habis. Sekarang nafasku bau. Ini mengerikan. Oh, bau apa itu? Emma, itu dari kamu. Bagaimana aku harus menghilangkan baunya? Aku tahu. Aku harus memakai coklat ini. Hmm, ini terlalu besar. Dan aku bisa minum pakai sedotan ini. Oh ya. Ini enak banget. Aku suka coklat. Nah, aku tidak bau lagi, kan? Oh ya, aku harus minum lebih banyak. Nah, sekarang. Nah, sekarang bagus. Hmm, apa yang harus dipilih sekarang? Oh, aku pilih yang ini. Apa ini? Cacing hidup? Ay, mengerikan. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa memakannya. Tolong, jangan paksa aku. Ayo, kamu harus. Baiklah. Ternyata harus. Oh, dia bergerak. Aku tidak bisa melihatnya. Oh, apa di sana? Oh, dia kabur. Di mana dia? Betty, mereka semua kabur. Oh, tidak. Jangan ini. Tenang, aku punya ide. Sekarang aku akan mengumpulkan semua burunan dan menutupinya dengan selotip. Sekarang mereka tidak akan pergi kemana-mana. Aku memang hebat, kan? Nah, itu sudah cukup. Betty berhenti. Lihat. Hmm, ya. Dia tidak bisa diperbaiki. Lebih baik aku lihat apa yang ada di sini. Wah, blueberry. Berry, itulah yang aku mengerti. Hmm, aku merasa sedikit kasihan pada Betty. Ayo, silakan makan. Apa itu untukku? Oh, cantiknya. Berry yang sangat bagus. Dan tambahkan coklatnya. Itu akan jadi lebih baik. Selamat makan. Oh, Nyoh, tidak. Oh, dia di sini. Ya, benar. Tapi aku dapat lebih banyak. Oh, ini enak banget. Gila banget. Oh, kalian masih di sini? Halo, sayang. Biarkan aku membelahimu. Manisnya. Hmm, permen bersoda. Hore. Gurita, apa kamu serius? Itu kan mengerikan. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dilakukan. Oh, aku bahkan tidak bisa melihat mereka. Aku akan coba menyembunyikannya ke dalam coklat. Baiklah, mari kita mulai. Oh, aku punya ide. Aku menjatuhkan mereka semua. Oh, tidak perlu takut. Sekarang aku akan membantumu. Oh, di mana mereka semua? Aha, aku tahu. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan mengambil semuanya. Kita akan menariknya. Jangan khawatir temanku. Aku akan segera memancing mereka semua. Nah, dapat satu. Lihatlah. Ayo, ambil. Silahkan makan. Semuanya keluar dari situ. Kamu serius? Oh, kenapa kamu melakukannya? Baiklah. Aku harus segera mengeluatkan diriku. Dan mari kita coba. Ternyata ini boleh juga. Bahkan rasanya enak. Aku bisa makan semuanya satu persatu. Wah, ini enak banget. Oh, tidak. Sepertinya mereka minta keluar. Oh, tidak, Betty. Arahkan kesan saja. Oh, untung saja kita semua selamat. Nah, sekarang aku punya makanan sendiri. Oh, iya. Ini cantik banget. Dan sekarang kita masukkan ke dalam mulutku. Oh, enak banget. Aku sekarang punya kembang api di dalam mulutku. Dan sekarang saatnya kita tambahkan ke air manjur. Nah, seperti ini. Bagus, air lebih banyak. Oh, wow. Semuanya berkilau dan meledak. Oh, tidak. Sepertinya ini terlalu kuat. Hati-hati, Betty. Oh, dia terbang ke arah aku. Nah, itu dia. Tapi lucu, kan? Dan juga enak. Wow. Stroberi? Dan ada banyak kopi untuk itu. Apa? Cabai? Cabai? Kenapa aku lagi? Tidak, tidak. Aku menolak untuk memakannya. Kamu punya stroberi? Aku juga mau. Nah, kemari stroberi. Sekarang kita tambahkan coklatnya. Ini anak banget. Aku tidak bisa berhenti. Ini namanya kesempurnaan. Ah, sepertinya aku punya ide. Aku akan mengambil tongkat. Kita taruh stroberi di atasnya. Celupkan ke dalam. Coklat. Dan sekarang tambahkan taburan. Wah, cantiknya. Baiklah, kita lanjutkan. Kita harus menaburi semuanya satu persatu. Nah, itulah semuanya. Lihat? Mereka terlihat sangat cantik. Sekarang aku harus mencoba semuanya. Kawas, Betty. Oh ya, seperti ledakan rasa. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan makan semuanya satu pas satu. Aku juga mau. Hah, aku punya ide yang luar biasa. Aku akan mengambil sepotong kecil. Kita taruh di atas tongkat. Dan kita celupkan ke dalam coklat. Sekarang tambahkan taburan. Dan mereka sangat mirip dengan stroberi. Wow. Oh, aromanya bahkan luar biasa. Sekarang kita mencobanya. Oh, ini enak banget. Dan apa yang dipunya Emma di sana? Nah, baiklah yang terakhir. Oh, tunggu dulu. Kenapa ini sangat aneh? Oh, ini pedas. Oh, itu tadi, Betty. Ayo, sekarang kamu harus makan cabainmu. Oh, tidak. Jangan ini. Tapi, aku punya ide. Aku akan meletakkannya di bawah air mancur. Dan menahannya sebentar. Dan aku dapat cangkir coklat yang enak. Nah, inilah yang aku butuhkan. Aku mau lagi. Oh, udah habis. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengambilnya lagi. Apa? Kamu sangat licik. Tunggu sebentar. Sekarang itu tidak akan berhasil. Ambil itu. Eh, apa yang kamu lakukan? Aku harus menggigitnya. Oh, tidak. Dia sangat pedas. Aku terbakar dari dalam. Oh, aku akan menyemburkan api. Oh, aku harus bersembunyi. Oh, tentu saja aku tidak menyangka. Nah, mari kita lihat. Seperti ini sudah berakhir. Betty, kamu lucu banget. Bagaimana kabarmu? Ya, itu terjadi. Jangan lupa subscribe Multi D Challenge agar kamu tidak ketinggalan tantangan seru yang sama. Jagoan kami akan selalu menghibur kalian. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.